selamat menikmati mudah bukan? aku kasih tau triknya 623 x 11 angka pertama dan terakhir tetap tinggal dijumlahkan 6 tambah 2, 8, 2 tambah 3, 5 berarti 6, 8, 5, 3 atau 6.853 bagaimana? mudah bukan? gampang kan? nah kalau soalnya begini bagaimana ya trik menjawabnya? 567 x 11 6237 eps tenang aja akan aku ajarin ya yuk silahkan ditonton pada video sebelumnya aku udah jelasin kan perkalian 11 dengan cara singkat untuk triknya juga sama ya jadi trik pertama dan belakangnya itu tetap nanti di tengah-tengahnya tinggal dijumlahkan aja nah untuk soal yang pertama yaitu 77 x 11 langsung aja ya angka terakhirnya itu tetap ya kita mulai dari angka terakhir angka terakhirnya itu tetap yaitu berapa? ini angka terakhirnya 7 coba jadi terakhirnya 7 kemudian untuk angka di tengahnya itu tinggal kita jumlahkan lah angkanya 7 ditambah 7 sama dengan berapa? 14 kan? oke jadi gini 4 nya ini kita taruh nanti disini 1 nya lagi kita taruh nanti di depan oke seperti itu ya ngerti? oke seperti itu jadi 4 nya kita taruh sebagai hasil sedangkan 1 nya kita taruh di depan oke nah setelah itu kita apa? ya kita jumlahkan jadi untuk hasil yang disini itu penjumlahan dari 1 ditambah 7 yaitu berapa? adalah 8 seperti itu ya jadi hasilnya berapa? hasil dari 77 x 11 adalah 847 oke seperti itu jawabannya ya masuk kita ke contoh kedua nah untuk contoh yang kedua adalah 567 x 11 nah caranya sama yaitu angka terakhirnya itu tetap ya angka terakhirnya itu tetap yaitu berapa? yaitu berapa tuh? 7 berarti angka terakhir jawabannya adalah 7 apa langkah selanjutnya? yaitu kita jumlahkan jumlahkan dari belakang yaitu 7 sama 6 7 tambah 6 sama dengan 3 13 oke 13 3 nya kita taruh belakang 1 nya kita taruh di depan ya seperti itu depan dari angka di angka itunya ya yang kita jumlahkan tadi sampai berapa dia? 6 kan makanya ditetap di 6 nya jangan di 5 nya ya salah ya karena kita kan masih menjumlahkan di daerah 6 sama 7 ya jadi 7 tambah 6 adalah 13 3 nya kita taruh sebagai hasil 1 nya kita taruh di depan oke lanjut deh masuk kita ke selanjutnya angka nya adalah 6 6 baru kita hubungkan ke 5 iya kita jumlahkan juga ya 1-1 nah berarti itu berapa? 6 tambah 5 sama dengan 11 nah tadi ada sisanya 1 nih nah berarti kita jumlahkan jadi 11 tambah 1 adalah 12 12 nah 12 2 nya kita taruh di belakang 1 nya kita taruh di depan seperti tadi ya caranya 2 nya sebagai hasil 1 nya kita taruh di depan yaitu di 5 nya gitu kan oke nah langsung aja deh untuk angka di depannya ke 5 berarti 5 nya ditambahkan sama sisanya tadi berapa? berarti berapa? 6 oke 5 tambah 1 adalah 6 oke berarti 567 x 11 adalah 6237 ya seperti itu deh gampang kan? kalau kalian tahu trik ini kalau bisa perkalian 11 dengan berapapun angka yang dikalikan keren kan? jadi bisa puluhan, ratusan, puluhan ribu, jutaan bisa kalian tangani dengan trik ini keren ya cukup sekian yang bisa aku sampaikan semoga bermanfaat ya semoga semuanya pandai matematika bersama kami ya jago matematika